Untuk Anda yang memiliki hobi masak, nampaknya harus lebih cermat memilih alat masak. Alat masak yang berkualitas seharusnya aman, tidak membahayakan kesehatan, dan berkategori food grade. Jadi agak sedikit ngiler, itu tadi saya lapar. Kenapa ini penting, Pak Mirza? Karena dari peralatan masak juga kadang-kadang bisa mempengaruhi hasil masakan, yang pada akhirnya bisa berakibat buruk pada kesehatan. Seperti apa cara memilih alat masak yang baik? Ini dia. Terima kasih telah menonton! Ya, pagi-pagi ini memang enaknya masak-pemasan. Hidup sehat memang punya tantangan tersendiri. Selain memilih bahan makanan yang harus tepat, alat masaknya pun juga harus selektif. Karena salah pilih, kesehatan Anda yang dipertaruhkan. Sudah sehat kah? Diranti masak di rumah Anda? Wah, kosong! Seribu satu menu masakan bisa kita olah dan sajikan untuk keluarga tercinta. Tak sekedar menyajikan makanan yang sehat dan lezat, peranti masak yang digunakan sebaiknya juga aman dan sehat. Pilihan alat masak kian beragam. Mari kita lihat. Jenis wajan ini mempunyai visi kuat dan cukup digemari. Meski tampak kuno, wajan dari besi cor ini memiliki banyak kelebihan. Wajan teflon dengan lapisan anti lengket pun cukup populer dan praktis. PFOA, senyawa kimia yang menjadi elemen dominan pada lapisan anti lengket, akan melepas zat berbahaya pada suhu berlebih. Riset Environmental Protection Agency atau EPA Amerika Serikat pada 2004 mendeteksi adanya kasus lingkungan dan kesehatan terkait dengan PFOA. Dikutip dari website resminya pada 2015, atas instruksi EPA, perusahaan DuPont pencipta teflon pun melakukan eliminasi PFOA pada 2015. Dari www.cancer.org, dijelaskan adanya potensi karsinogen karena paparan PFOA masih belum terindikasi. Sebenarnya, peranti masak apa yang baik? Cast iron atau besi tuang. Bagus karena tidak ada coating sama sekali. Kelemahannya itu dia berat dan mungkin sedikit tricky saat memasak karena sering lengket atau itu kalau tidak tahu tekniknya. Kemudian yang paling bagus adalah stainless steel. Yang pertama adalah besinya ringan, kemudian mudah dicuci, kemudian dia bisa menghantarkan panas yang stabil. Sebagus-bagusnya teflon, dalam jangka waktu tertentu, pasti lapisan itu akan terlihat tidak mulus saat kita membeli yang baru. Nah, itu sudah mulai dicurigai bahwa teflon itu sudah tidak layak untuk digunakan. Misalnya ada serigit serabut-serabut, kemudian ada goresan-goresan, atau permukanya sudah penyok. Beda lapisan berbeda pula perlakuannya. Cast iron misalnya, untuk menjaga agar tahan lama, dilakukan seasoning atau pelapisan dengan coating oil. Wajan dibersihkan cukup dengan air, lalu didihkan air. Setelah kering, baru dioles cooking oil. Pilihlah wajan yang berkualitas dengan label food grade, dan jangan lupa gunakan spatula fleksibel, yang dapat menahan panas seperti silikon dan kayu. Penting menjaga keawetan peranti masak dengan memasak di atas api kecil. Jika kondisi sudah mengkhawatirkan banyak goresan, saatnya pensiunkan wajan kesayangan Anda, dan ganti dengan yang baru. Yesy Pasha, Jakarta